Pemirsa dalam menyambut bulan suci Ramadan, biasanya umat Islam akan menyemarakannya dengan ragam kegiatan keagamaan seperti tedarus Al-Quran, memakmurkan masjid, dan lain sebagainya. Menariknya, dua fakultas di UIN STS Jambi akan mengirimkan da'i ke masyarakat berikut tiputannya untuk Anda. Umat Islam di seluruh dunia tidak lama lagi akan menjalani ibadah puasa bulan suci Ramadan 1445 Hijriah atau 2024 Masehi. Biasanya, dalam bulan suci Ramadan, umat Islam akan menyemarakkan ibadah puasa tersebut dengan ragam kegiatan keagamaan seperti tedarus Al-Quran di masjid, ceramah agama, bersedekah, dan lain sebagainya. Begitu pula yang akan diadakan oleh dua fakultas di Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi yakni Fakultas Usuluddin Studi Agama dan Fakultas Dakwa. Dalam menyemarakan Ramadan, Fakultas Usuluddin nantinya akan mengadakan safari dakwa dengan melibatkan dosen dan mahasiswa untuk menjadi da'i atau pendakwa di masyarakat. Para da'i nantinya akan ditempatkan di dua wilayah, yakni di Kabupaten Moro Jambi dan Kota Jambi. Hal ini dijelaskan oleh dekan Fakultas Usuluddin dan Studi Agama Profesor Kasful Anwar saat wawancara di sela kegiatan raker UIN STS Jambi. Insya Allah kita akan, dalam kegiatan Ramadan ini, kita akan menerjunkan mahasiswa dan dosen untuk meraksanakan safari Ramadan di dua tempat ya, artinya di Kota dan Kabupaten Moro Jambi. Insya Allah kita bagi dua, lima di Kabupaten Moro Jambi dan lima masjid di Kabupaten Kota Jambi. Kita mulai dari berbuka bersama, sampai salat maghrib, insya Allah bersama, trawe dan kultum. Jadi kita akan memberikan tegerahan kepada jambah masjid yang ada di dua kabupaten. Kita pilih nanti masjid-masjid terbesar yang ada di dua tempat ini. Insya itu program Ramadan kita ke-8 dan juga kita akan menurunkan mahasiswa-mahasiswa kita yang hafal Al-Quran, misalnya Alhamdulillah di Kabupaten Suruddin banyak hafal Al-Quran untuk menjadi imam, trawe dan imam masjid-masjid terbesar. Sekarang itu, Kabupaten Suruddin dan Studi Agama. Hal senada juga dituturkan oleh Profesor Samsu, yang merupakan dekan Fakultas Dakwa UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi. Saat wawancara di sela kegiatan raker UIN STS Jambi, ia menuturkan Fakultas Dakwa UIN STS Jambi saat ini sedang mempersiapkan agenda kegiatan dalam menyemarakan Ramadan, seperti melakukan podcast streaming radio. Nantinya dalam podcast tersebut akan diisi ceramah agama oleh narasumber dari internal kampus seperti pejabat rektor, unsur pimpinan lainnya, dan juga ulama-ulama internal yang ada di UIN STS Jambi. Setelah itu, Fakultas Dakwa juga akan mengirimkan utusan dosen dan mahasiswa kemasyarakat yang nantinya akan berperan baik sebagai dai, imam, dan kotib. Fakultas Dakwa, sebagaimana kita ketahui, namanya sebagai Fakultas yang lahir dari Fakultas Sosuddin, dan dalam perjalanannya lebih kurang 6 tahun ini, dia selalu melakukan kegiatan menjalankan Ramadan, yaitu dengan melalui lapor-lapor yang ada di Fakultas Dakwa. Yang antaranya ada Podcast, kemudian Dariado, Radio, banyak 177 MHz, dan mungkin untuk tahun ini kita jadikan streaming. Jadi ada kegiatannya itu untuk menyambut Ramadan dengan menghadirkan para narasumber dari kampus sebagai ilmuwan di bidangnya masing-masing, dan juga sekaligus pemimpin. Ante ada rektor, ada penuh rektor, ada rekan, atau ulama-ulama yang terkait dengan bidangnya untuk mengebarakan Ramadan dengan tausia-tausia, sekaligus promosi Fakultas yang ada di lingkungan UIN, seperti Jardim, itu promosi UIN. Kalau untuk mengirim dai kita ke masyarakat, ada? Iya, jadi sebagaimana kita tahu bahwa pemerintah itu adalah agar komen, dan yang sama saya telah lihat bahwa pada saat ini labor sedang menggodok untuk kemungkinan untuk diturunkan ke masjid-masjid untuk menjadi para emang, pemerintah, pemerintah untuk menceramakan Ramadan itu. Ya, tutup itu yang tujuh menit. Itu dari dosen ya, Pak? Dari mahasiswa dan sebagian dari dosen. Halim Adrian, Cik TV, melaporkan. Selamat menikmati.